Inilah News Update pukul 12, 18 anggota Arisan Online Kota Salatiga, Jawa Tengah melapor ke Polres Salatiga karena merasa tertipu polisi dalam laporan tersebut. Menurut korban, Arisan Online dilakukan dengan sistem lelang oleh seorang bandar. Para korban dijanjikan keuntungan lebih besar dari uang yang disetorkan. Diperkirakan ada 500 anggota Arisan yang juga menjadi korban. Penipuan terbongkar setelah sejumlah anggota mendatangi rumah kontrakan bandar dan tidak diketahui keberadaannya. Polisi masih kumpulkan barang bukti dan meminta korban lainnya untuk segera melapor. Baru bergejelak. Kalau di total hampir 500 orang itu sampai tahap ke atas. Nah, strategi kami memang kita minta untuk kepada klien-klien kami untuk sedikit untuk menjual asetnya. Untuk melakukan pemberesan dulu di bawah sambil menunggu kami pencairan dari atas. Untuk itu kan dari sarannya juga ada gate-nya juga semisal gate dari sana 3 juta. Nanti dari sana jualnya 2 juta, nah kita nanti cari keuntungan sendiri. Tapi untuk saya pribadi itu hanya mengambil keuntungan kisaran 100 sampai 200 ribu. Jadi benar terkait dengan adanya laporan dalam hal ini dalam bentuk pengaduan adanya arisan online dari beberapa korban. Sementara dari koreks halat 3 masih mengumulkan bukti. Kemudian yang kedua juga kami masih mendatakan kepada para korban yang sampai dengan hari ini masih berdatang untuk melaporkan yang mana. Yang bersangkutan khususnya dari pelapor itu menjadi korban dari salah seorang yang diduga mereka menerima dan mengumpulkan uang dari para-para.